Intro Seberat tahun siaran TV analog akan ditutup atau dihentikan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 20 Maret 2023 nanti Sedangkan daerah yang dijadwalkan atau masuk dalam analog switch of Kalimantan Selatan 1 yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Banjar Baruan, Banjar Masin Mengantisipasi analog switch of atau ASO Kalimantan Selatan ini maka akan dilakukan koordinasi dalam penyediaan set-top box untuk pengalihan siaran analog ke digital Seberatan siaran TV analog akan ditutup atau dihentikan di Provinsi Kalimantan Selatan pada 20 Maret 2023 nanti Sedangkan daerah yang dijadwalkan atau masuk dalam analog switch of atau ASO Kalimantan Selatan 1 yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Banjar Baruan, Banjar Masin Kepala Diskom Infotik Banjar Masin Windyasti Kartika W. Takoni Prima TV by Sukan Selasa 14 Februari 2023 memadahkan Mengantisipasi analog switch of Kalsel 1 maka akan melakukan koordinasi dalam penyediaan set-top box untuk pengalihan siaran analog ke digital Set-top box tersebut nantinya akan dibagikan kepada warga untuk tahap awal akan dibagikan sekitar 8.846 buah yang tersebar di 5 kecamatan di Banjar Masin Selain itu ada sebanyak 1.300 set-top box bantuan dari pemerintah pusat yang nantinya akan dibagikan kepada warga kurang mampu yang berada di wilayah kecamatan Banjar Masin Timur Kemudian untuk bantuan set-top box dari lembaga penyiaran grup SCM sebanyak 1.031 buah ujar Windyasti Kartika akan dibagikan di wilayah kecamatan Banjar Masin Tengah Sedangkan untuk bantuan dari lembaga penyiaran transmedia sebanyak 6.506 buah nantinya akan disebar di kecamatan Banjar Masin Barat sebanyak 2.049 penerima Wan Banjar Masin Selatan 3.092 penerima Wan Banjar Masin Utara 1.395 penerima Ada beberapa kabupaten kota yang masuk ke dalam Kalsel 1 ini dan kelompok Kalsel 1 yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kualang, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjar Baru, dan Kota Banjar Masin Jadi itu yang akan dilakukan ASO atau analog switch off di tanggal 20 Maret 2023 Untuk kota Banjar Masin sendiri Di tahap awal ini data yang dipakai adalah data P3KE desil 1 Jadi P3KE itu dibagi lagi menjadi beberapa desil Ini adalah desil 1 Yang jumlahnya sekitar 8.846 penerima Kemudian Sudah ada 5 kacamatan dulu? Ya ada 5 kacamatan 5 kacamatan dengan lembaga penyiaran yang membagikan Yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian selain pembagian STB oleh lembaga penyiaran Juga ada yang berupa bantuan pemerintah Bantuan pemerintah pusat Windiastikartika menambahkan dari 8.846 set top box Yang dibagikan masuk dalam kelompok kalsal 1 Masih jauh dari target penerima Jika dilihat dari jumlah warga Banjar Masin Yang masuk dalam data P3KE sekitar 22.000 orang Terima kasih ada acara